Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel Kali ini saya akan unboxing kamera parkir High Definition yang Moving Line, jadi ada sensor geraknya Maksudnya bukan pada saat setir mobil diputar Line nya bergerak, pada saat roda belakang berputar ketika parkir maka Line nya akan ikut sehingga lebih safety lebih bisa melihat jalan yang ada di belakang kita artinya kalau mundur itu kan hampir rata-rata belok Nah dengan moving line ini kita lebih aman Merak dari kamera ini Skeleton Sekilas seperti kamera parkir biasa tetapi disini jelas ada tulisannya moving line kamera dengan 8 titik night vision LED night vision Nah ini penampakan depannya Kemudian dari samping juga sama kamera ini tidak mahal 100 ribuan produk lain atau brand lain banyak yang lebih mahal misalnya Orca dan lain-lain ya karena saya hanya coba atau pengen mencoba bagaimana kamera moving line ini saya beli yang murah saja untuk di unboxing dan nanti akan dilihat pemasangan, kalau pemasangan sebenarnya sama dengan kamera parkir biasa jadi saya tidak detail nanti dalam pemasangannya ya Nah nanti prosesnya saja jadi pada saat apa bedanya kamera biasa dengan kamera moving line jadi ketika mobil di parkir kita lihat gambarnya Baik Sebelum melanjutkan video ini untuk eksisensi dari channel saya ada baiknya anda subscribe dan tekan konten karena saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa satu hari saya akan buat minimal satu konten ya khususnya tentang otomotif pernak-pernak otomotif dan konten-konten lainnya tentu saja baik lanjut tonton seterusnya video ini oke kita lanjutkan kotak sudah saya buka dan isinya yang pertama ini adalah manual booknya cara pemasangannya ini manual book ada gambarnya lengkap jadi bagi yang belum pernah pasang juga mudah dengan bimbingan gambar ini oke manual book kemudian isi kotaknya oke saya buka dulu yang tidak dibungkus ada ini saya buka ini saya pinggirkan dulu jadi ini kameranya secara fisik ini kameranya sama dengan kamera parkir biasa yang menggunakan delapan led ya tetapi ada perbedaan sedikit disini ada titik merah ya ini mungkin tersebut mungkin ini yang disebut dengan sensor geraknya ini sama penampilannya dengan kamera biasa kemudian ini soket yang akan dihubungkan dengan soket yang dari depannya jadi ini ada di belakang ditaruh terserah di plat nomor papan nomor atau di bor di bumper atau di mana saja sesuai dengan selera ya di bawah apa namanya bagian atas mobil itu saya lupa namanya silahkan ya tapi kalau yang tidak merusak ya di eh dudukan atau di atas dudukan plat nomor oke jadi ini ada di belakang dan ini ya ini adalah eh soket untuk pengambilan arus ya ada dua kabel merah dan hitam ya merah itu untuk B plus oh bukan maaf merah itu merah itu untuk nyambung arus 12 voltnya bukan B plus ya karena arusnya nanti diambil dari eh arus yang masuk ke lampu mundur atau lampu parkir ya oke saya jelaskan saja secara detail ya kemudian yang ini oke saya buka perlahan oke ini kabel panjangnya kurang lebih 5 meter ya ya menurut deskripsinya ya ya oke jadi di bagian ini atau terserah yang ini atau yang ini ini yang akan eh dimasukkan ke video out dari head unit mobil oh ya jelas kalau kamera mundur berarti head unitnya harus layar ya baik android atau eh belum android ya atau tidak android ya nah ini yang kuning yang satunya sama ini jadi bisa di depan atau bisa di belakang nanti dimasukkan maaf jadi kalau ini yang di depan yang dari head unit ya masuk ke samping nanti akan saya tunjukkan jalannya caranya yang paling bagus adalah lewat eh injakan kaki ya atau lewat plafon juga bisa nah dari head unit sampai ke belakang nah kemudian eh ini nanti ini dipasang di belakang ya setelah dipasang-pasang ini ketemu nih nah ini dipasang di sini oke ya kemudian kemudian nah yang merah ini ya ini ketemunya dengan yang ini ya oke jadi ini dengan ini ini dengan ini ya nah itu kira-kira eh skema pemasangan ya yang harus dilakukan harus dilakukan setelah bagian ini ya dimasukkan maaf-maaf begini ya jadi ini yang dari head unit kemudian ditarik ke belakang nah ini dimasukkan dengan guning ya nah sedangkan yang merah bukan dengan itu ya yang merah ya oke saya ambil dulu nah yang merah dengan ini ya yang merah dengan itu ya kemudian di sini ya ada kabel untuk pengambilan arus ya yang merah dari arus parkir mobil lampu parkir yang hitam dari ground dimana saja oke untuk lebih jelasnya saya set dulu ya jangan skip tonton terus video ini baik kita lanjutkan ya nah inilah rangkaiannya jadi saya mulai dari sini ya nah ini yang dihubungkan ke RCA audio video video out yang dari head unit ya kemudian kabel merahnya ini butuh arus ya arusnya bukan dari ACC tapi kalau di head unit itu ada tulisan back atau rear ya back atau rear biasanya warnanya oranye ini disampung ya oke kemudian ini masuk ya dari head unit ke dashboard kemudian eh terserah mau ke plafon ya ke plafon ya tapi kalau saya sarankan lebih baik ke bawah kemudian ke jalur-jalur kabel yang ada di bawah jadi karet tutup pintunya dibuka nanti saya jelaskan nanti saya kasih tahu gambarnya nah ini sampai ke belakang ya di balik bumper ya gak usah dilepas bumpernya oke nah ini juga butuh arus ya nah arusnya sama dari lampu parkir dan ini juga ya nah ini dari lampu parkir jadi kabel merah ini yang di belakang ini digabung ya ini digabung ya sambungkan atau hubungkan dengan ee positif dari lampu parkir gampang gak perlu buka ee mika lampunya tinggal dibuka karpet ataupun tutupnya aja ya kemudian diambil lampunya atau kalau susah ya ya harus buka nanti cara bukanya gampang banyak tutorialnya cara buka stop lamp atau mika lamp bukan mikanya stop lampnya kemudian ambil lampu parkir biasanya adanya di tengah dan warnanya putih ya nah kemudian ini ground ground ini bisa dihubungkan dengan ee bodi mobil atau ya sekalian karena sudah dibuka berarti hubungan saja dengan negatif dari lampu parkir nah itulah rangkaiannya kemudian ini kameranya terserah ya mau dipasang di ee begini ya ditempelkan di atas plat nomor atau di bor di dashboard ya catatan saya ya kalau mobilnya itu plat nomor nya kalau pintu bagasi diangkat plat nomor nya angkat nah itu agak ribet kalau masangnya di plat nomor ya karena kabel ini rangkaiannya ini harus masuk ke door trim dari harus buka door trim maksud saya ya dari arus dari lampu ini ya kabel ini kan harus masuk ke dalam kemudian masuk ke kumpulan kabel-kabel di pintu bagasi dan masuk door trim baru dari situ arusnya yang susah itu tapi bisa digunakan untuk digunakan pakai kawat yang lentur ya keras tapi lentur tetapi untuk mobil-mobil misalnya seperti Yaris City car mobil-mobil kecil 2 baris yang tidak semua mobil 2 baris intinya kalau mobil yang pintu bagasi nya dibuka plat nomor nya tidak ikut terangkat tidak nempel di bagasi ya di bumper plat nomor nya nah itu lebih mudah ya jadi nanti ini kabelnya lewat belakang aja dari stop lamp ya kemudian nanti akan ada di belakang bumper tinggal dirapikan saja pakai kabel tis ya diikat supaya tidak geleweran katanya oke untuk skema pemasangan kurang lebih seperti itu nanti akan kita lanjutkan bagaimana kondisinya di mobil ya jadi pemasangan di mobil walaupun sudah saya sudah pasang tapi nanti akan saya jelaskan lagi ya oke dan ee kalau melihat ee jenisnya dan saya sudah coba bagi yang sudah ee memasang atau memasang kamera parkir ya gak perlu repot-repot lagi dicopotin semua gak perlu ininya aja kameranya dari soket ini sampai kamera itu diganti kamera yang lama yang gak moving lane dilepas nah pakai yang ini yang moving lane ya secara otomatis nanti dia akan moving lane karena moving lane dan tidaknya itu adanya disini ya ada sensor geraknya disini ya nah itu untuk mobil yang pasang kameranya aftermarket ya kalau yang kameranya bawaan beda ya bedanya disini ya baik baik di soket depan atau di belakang kalau yang sudah ada kamera bawaannya mobil-mobil baru ya sudah pasang kamera aftermarket ya tinggal ganti yang belakang dari mulai kamera sampai soket ini ini dilepas saja kan gitu nah tapi kalau yang kameranya itu sudah ada di mobil biasanya dia pakai soket yang beda ya kalau mobil yang lama mungkin soketnya sama atau bukan sebenarnya bukan bawaan mobil ya nah soketnya soket 5 pin jadi disini 5 pin di depannya di belakang juga di depan juga 5 pin ya nah jadi harus belinya yang full ya atau bisa diakalin ya pakai adapter karena untuk depan kalau saya pelajari di kamera-kamera bawaan mobil itu ada step down jadi bukan 12 volt mungkin 5 volt atau berapa saya paham jadi ada step down nah tetapi walaupun hanya ganti ini sampai saat ini di toko online belum ada yang jual belakangnya aja ya tidak ada atau belum belum ada mungkin nanti ada ya kalau untuk kamera biasa ada yang jual belakangnya aja tapi untuk yang mau thinglin ini tidak ada jadi tetap kita harus belinya satu paket hanya lebih mudah pemasangannya tidak perlu lagi tarik kabel yang lama pasang kabel yang baru hanya tinggal copot bagian belakang dari kamera ini sampai cek ini dua ya kemudian kita ganti dengan yang baru oke nah berikutnya nanti saya akan perlihatkan bagaimana atau posisi persis pemasangannya di mobil baik tonton terus kita lanjutkan sekarang saya sudah berada di mobil etios falco ya dan kebetulan head unitnya sudah diganti dengan 9 in menggunakan frame ya nanti kita buka bagaimana cara bukanya sebenarnya gampang ya ada di tutorial saya secara umum ya kalau untuk teteos falco ya ada next akan saya buat tutorial bagaimana melepas head unit OM dan menggantinya dengan head unit 7 in atau 9 in plus frame ya oke tonton terus video berikutnya ya inilah bagian dalam dari dashboard mobil saya ya sekarang akan saya tunjukkan ya yang harus dipasang adalah bagian ini dulu ya bagian ini saya ambil yang bagian depan nah ini nah di mobil saya sudah terpasang kamera bagian depannya yang mana ini saya tunjukkan nah itu ya jadi ini nah ini kan sama nih ya ini 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 nanti kabelnya tarik ke belakang dan ini disambung dengan eh soket ya di sini yang ada tulisan eh back atau rear ya jadi saya ulangi lagi kabel ini ya dimasukkan ke belakang nanti ujungnya ya kelihatan seperti ini oke ya nah memasukkannya ke dashboard sana terus ke bagian sisi pintu dan seterusnya sampai ke belakang tidak perlu saya buka lah itu gampang oke baik sebelum saya lanjutkan ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan dulu ya yang pertama ya nah kabel arus ini ya nanti akan masuk ke socket head unit ya dan di awal saya jelaskan saya sebutkan warnanya orange tapi eh di sini coklat ya intinya warna tidak jadi masalah sebab kalau kita ganti head unit ini ada keterangannya semua ya yang keterangannya rear atau back ya kamera belakang kemudian yang kedua setelah yang kedua nah ya kabel ini terserah mau masukkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri ya dengan pedoman dimana letak tanki bensinnya ya di mobil etos walco ini di sebelah kiri jadi hindari eh masang kabel atau buka bagian bawah kabel di mana disitu ada tanki bensin jadi saya ambil ke kanan ya itu yang kedua catatan yang ketiga ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan kalau head unitnya MP5 MP4 ya dimana di belakang sudah ada RCA input outputnya nah ini tinggal masukkan masukkan saja RCA male male ini ke lubang RCA yang tulisannya adalah RFR atau rear ya rear video atau ke video in bisa ya video in bisa tapi kalau dia Android ya maka dia harus masukkan ke soket ini nah ini nah ya soket ini soket ini masuknya ke Android ke bagian beling ponjok saya susah mengambil gambarnya ya ada 6 pin yang dimasukkan jadi nanti dimasukkannya kesini ya itu yang kedua yang ketiga kalau dia kameranya itu sudah ada di mobil ya maka harus pakai dulu karena colokannya nggak begini ya nggak begini dan voltasenya beda jadi kita harus beli step down jadi ini masuk step down baru step down nya nanti masukkan ke head unit OM ya yang bukan RCA tapi sudah kabel jadi tinggal colok aja harganya sekitar dua ratusan nah itu tiga catatan penting yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita lanjut ke belakang baik kita lanjutkan ya ini sudah saya pasang kembali ya mudah-mudahan tidak ada kabel yang lepas ya ya kita lihat intinya kalau pemasangannya benar nanti akan seperti ini jadi kalau kita masukkan posnel ini ke gigi mundur ya nah itu kira-kira gambarnya yang disebut dengan moving lane itu yang garis putih ya yang garis putih ya nah itu moving lane nah ini karena belum mobilnya gerak kalau lurus ya mobilnya ya tidak berubah ya jadi itu nanti ya kita atau saya akan berikan terakhir ya oke kita lanjut ke pemasangan yang di bagian belakang nah kita lanjutkan ya nah disidilah kita pasang kamera belakangnya ya saya katakan tadi kalau yang mobil yang kap mobilnya dibuka bagasinya dibuka kemudian kemudian plat nomornya tidak terangkat itu lebih oke kita lanjut ya nah ini kap mobilnya dibuka plat nomornya dibawah jadi gampang jadi tinggal dimasukkan saja kabarnya oke lanjut ya setelah ini dipasang yang disini atau dibor di sparkbor kemudian kabel ini ya ini dimasukkan ke dalam menggunakan ee kawat yang lentur tapi keras ya kemudian ya dia akan keluar kesini ya keluar kesini ini nah kemudian yang arus yang ini disambung dengan kabel merah yang ini ya yang dari sana sorry maaf yang dari sana keluar disambung nanti ngambil dari stop lane ini bisa dibuka stop lane nya ambil arus masuk lampu ya baru nanti ini dimasukkan ke dimasukkan ke soket yang merah seperti diagram lah pokoknya seperti diagram yang sudah saya jelaskan nah itu selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana yang disebut dengan moving line terima kasih menonton terima kasih sub indo by broth3rmax